Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat Siang hari ini kita akan melakukan Atau kita akan kuliah Tentang palliative care Dengan materi asuhan keperawatan pasien Sebelum meninggal Kita tentunya tahu dan sering mendengar Apa yang namanya sakaratul maut Ada yang bisa menjelaskan tentunya Atau ada yang sudah pernah Mendampingi anggota keluarganya Ataupun pasien selama kita dinas Menjelang kematiannya Baik sakaratul maut itu adalah Sebuah kondisi Atau kondisi pasien yang sedang menghadapi kematian Yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal Nah karena pasien ini memiliki harapan tertentu untuk meninggal Maka perlunya kita sebagai perawat Untuk memberikan perawatan pasien yang akan meninggal Kita sebagai perawat Kita sebagai perawat ataupun anggota keluarga tentunya harus memberikan pelayanan khusus secara jasmania dan rohania sebelum pasien meninggal Perawatan pasien yang akan meninggal ini Sangat diperlukan untuk memberikan keyakinan Memberikan kepuasan Dan memberikan kenyamanan pada pasien sebelum meninggal Dan juga memberikan ketenangan Kenyamanan sendiri Serta kepuasan dalam perawatan kita bagi keluarganya Syakaratul maut Syakaratul maut itu merupakan proses daripada kematian Dimana kematian ini Sudah melalui daripada tahapan syakaratul maut Apa itu kematian? Kita sering kali mendengar yang namanya orang meninggal Kita sering mendengar apa itu kematian Tapi kita sendiri hanya tahu bahwasannya kematian Itu adalah meninggal Atau terhentinya pernafasan, nadi dan tekanan darah Serta hilangnya respon terhadap stimulus eksternal Ditandai dengan terhentinya aktivitas otak Ataupun terhentinya fungsi jantung Dan paru secara menetap Bagi pasien ataupun anggota keluarga kita Yang mengalami kematian Dive and death Atau syakaratul maut dan kematian Itu adalah dua istilah yang sulit untuk dipisahkan Karena orang yang mengalami kematian Itu pasti menjalani proses sakaratul maut Dying itu adalah proses Sedangkan death itu adalah akhir dari hidup Tujuan perawat Melakukan perawatan pasien menjelang ajal Ini yang pertama yaitu memberikan rasa tenang dan puas Secara jasmani dan rohani pada pasien dan keluarganya Memberikan ketenangan dan kesan yang baik pada pasien di sekitarnya Serta untuk mengetahui tanda-tanda pasien yang akan meninggal secara medis Bisa dilihat dari keadaan umum Vitalsen dan beberapa tahap-tahap kematian itu Tentunya kita harus tahu apa tanda orang sakaratul maut Tanda orang sakaratul maut itu yang pertama yaitu kita kenal Atau beberapa tanda yang harus kita ketahui Kaki pasien atau kaki biasanya akan terabad dingin Jari kaki dan tangan tampak hijau kebiru-biruan Karena berkurangnya oksigen ke arah perifer Mata biasanya membalik Dimana nanti ketika sudah terjadi proses kematian Maka akan kita kenal dengan istilah midriasis Denyut nadi mulai tidak teraba Karena aktivitas jantung sudah mulai berhenti Telinganya tampak lemas dan pipih Karena tulang rawan di telinga itu sudah tidak berfungsi Menyangga sehingga dia tidak akan tampak berdiri Sekali-kali pasien akan merasa panas dan minta dikipasi Bahkan terkadang pasien ini merasa haus Sehingga minta diberikan minum Kalau pasiennya masih bisa bicara Ada juga pasien yang minta makan dan minum Dan biasanya memang pasien ini menunjukkan Perubahan kesehatan yang lebih baik Ini biasanya pada pasien-pasien yang lama dirawat dengan kondisi sakit Yang beberapa hari tidak mau makan, tidak doyan makan Ketika dia menjelang kematiannya Dia biasanya akan minta pulang ke rumah Atau biasanya dia akan menunjukkan Kesehatannya ini mulai membaik Dengan minta makan dan minta minum Dan menyenangkan anggota keluarganya Sedangkan gejala menjelang meninggal itu sendiri Pasien biasanya tampak kebingungan Mengalami gangguan kognitif Sulit mengungkapkan keluhan yang dirasakan Nyeri, sesak, mual, konstipasi, diare, dan anoreksia Tanda dan gejala dari pasien yang sebelum meninggal ini Kita sebagai perawat perlu kita pahami dan perlu kita kenali Sehingga kita bisa mengantisipasi Dan bisa memberikan perawatan Menjelang ajal kepada pasien Dan juga mengajarkan kepada anggota keluarga Untuk memberikan pendampingan Dan memberikan kepuasan kepada anggota keluarga Dengan cara pendampingan itu tadi Dan mentalkin atau mengucapkan kalimat La ilaha illallah bagi orang Islam Ataupun kalimat-kalimat yang lainnya Yang berhubungan dengan keyakinan Nah setelah mengalami proses Daripada kematian tadi Maka perubahan yang terjadi pada tubuh Itu ada tiga macam Ada rigor mortis atau kaku Yang terjadi biasanya 2-4 jam Setelah terlepasnya ruh Setelah terhentinya aktivitas otak Terhentinya pernafasan Dan terhentinya jantung memumpah Tanda yang kedua yaitu Algor mortis ataupun dingin Biasanya suhu tubuh Ini mengalami penurunan 1 derajat Celcius Secara perlahan-lahan setiap jamnya Sampai mencapai suhu ruangan Selanjutnya tanda yang ketiga yaitu Post-mortem decomposition Dimana tampak biru kehitaman pada daerah yang tertekan Serta melunaknya jaringan yang dapat menimbulkan banyak bakteri Tanda kebiruan atau hitam Kehitaman ini biasanya disebabkan Karena sirkulasi di dalam tubuh Pasien ini sudah hilang Atau sudah berhentinya aktivitas jantung Untuk mensuplai oksigen ke seluruh tubuh Sehingga sel-sel darah merah itu rusak Dan terjadilah pelepasan hemoglobin Maka kebutuhan oksigen untuk sel tidak tercapai Dan muncullah Tanda hitam atau biru kehitaman Oke sampai sini barangkali ada yang ingin ditanyakan Sebelum kita melanjutkan ke peran perawat Dalam menghadapi pasien sakaratulma Kita lanjut pada sesi di peran perawat Pada pasien menjelang ajal Peran perawat pada pasien menjelang ajal Yaitu kita memenuhi kebutuhan secara biologis Sosiologis, psikologis, dan spiritual pasien Untuk biologisnya pada pasien menjelang ajal Yang merasakan sakit tentunya Bisa kita kurangi rasa sakitnya Secara hubungan sosial Kita bisa memberikan dukungan Kepada anggota keluarga Mendatangkan teman-teman yang dekat Barangkali bisa Sehingga sebelum dia meninggal Dia bisa berinteraksi dengan temannya Untuk saling meminta maaf Barangkali kalau ada salah Dan secara psikologisnya memberikan Dukungan Dari keluarga Ataupun pasangan Ataupun anaknya Untuk mempersiapkan Kondisi Kematian yang baik Pemenuhan kebutuhan spiritual pasien ini sendiri Kita sesuaikan dengan agama dan keyakinan Masing-masing Dimana untuk umat islam itu sendiri Tentunya Pemenuhan kebutuhan spiritual ini Idealnya harus diberikan memang Pada saat pasien sehat Ini harus sudah ditekankan Dan pada saat pasien Yang menghadapi kematian Dengan penyakit terminal Misalnya Ini bisa lebih kita tingkatkan kembali Untuk spiritualnya Aspek spiritual ini Sangat penting Tentunya Untuk pasien dengan kondisi Sakaratul maut Atau kondisi pasien Yang melalami penyakit terminal Harapannya dengan penyakit terminal ini Ketika kita sudah Memberikan Pemenuhan spiritual Maka pasien ini akan Lebih siap menghadapi Sebuah proses Daripada Kematian itu sendiri Menurut dadang Hawari Orang yang mengalami penyakit terminal Dan menjelang sakaratul maut Itu lebih banyak mengalami Penyakit kejiwaan Krisis spiritual Dan krisis kerohanian Sehingga perlu Pembinaan kerohanian Saat klien menjelang ajal Yang harus Diberikan perhatian Secara khusus Dan lebih Upaya perawat Dalam mendampingi Sakaratul maut Ini yang pertama Membimbing pasien Agar selalu Berbaik sangka Kepada Allah Terhadap Ujian sakit Yang sedang Dijalaminya Mentalkin Dengan kalimat La ilaha illallah Atau Kalimat yang Pendek Kalau misalnya Pasien memang sudah Tidak mampu Mengucapkan kalimat Yang panjang Berbicara yang baik Dan doa Untuk jenazah Ketika memang Pasien sudah Menutupkan mata Nah Pada upaya Perawat disini Menjelang pasien Sakaratul maut Kalau sudah Benar-benar Mendekati Tanda-tandanya Harapannya adalah Keluarga Berada di samping Pasien Dan keluargalah Yang mentalkin Pasien itu sendiri Serta Membisikkan Sebelumnya Dengan Keikhlasan Keluarga Untuk Melepaskan Si Pasien Menjelang Ajal Karena dengan Keikhlasan Anggota keluarga Ataupun pasangan Yang dekat Dengan pasien Itu tadi Ini akan Membuat Kemantapan Membuat Ketenangan Bagi pasien Itu meninggalkan Anggota keluarga Nah Setelah Dibisikkan Kalimat Kerelaan Dari anggota Keluarga Itu tadi Maka kita Harus selalu Terus Mentalkin Dengan Mengucapkan Kalimat La'ilaha Di samping Pasien Atau Di telinga Pasien Bagi Pasien Itu sendiri Yang sedang Menghadapi Kematian Tadi disampaikan Ada Perasaan Haus Panas Yang ingin Dikipasi Maka kita Sebagai Perawat Kita harus Pekah Sehingga Kita bisa Memberikan Angin Sepoy Dengan Memberikan Kipas Yang Perlahan Selanjutnya Bisa Kita Basahi Bibirnya Pasien Yang memang Apabila Dia sudah Tidak Mampu Untuk Meminum Langsung Atau Menelan Kita Berikan Basahin Bibir Dengan Menggunakan Kapas Yang sudah Dibasahi Dengan Air Atau Bisa Dengan Sendok Secara Sedikit Sedikit Kita Berikan Di Bibir Pasien Itu Sendiri Selanjutnya Kita Bisa Menghadapkan Pasien Ini Ke Arah Qiblat Dengan Harapan Secara Agama Islam Biasanya Pasien Ini Bisa Melihat Qiblat Pada Saat Solat Dan Kita Juga Perlu Menyampaikan Atau Mengingatkan Kepada Pasien Yang Menghadapi Kematian Atau Sakarat Maut Memang Pada Saatnya Solat Kita Bisa Membisikan Kepada Pasien Bahwasannya Sudah Waktunya Solat Maka Kita Sebagai Perawat Ataupun Keluarga Yang Mendampingi Kita Bisa Membimbing Pasien Untuk Melaksanakan Solat Pengajian Asesmen Yang Harus Dilakukan Oleh Perawat Pada Pasien Menjelang Ajal Yang Tadi Dengan Gejala Nyeri Mengalami Gejala Nyeri Yang Masih Bisa Diungkapkan Oleh Pasien Karena Nyeri Adalah Suatu Perasaan Yang Tidak Nyaman Yang Dirasakan Oleh Pasien Itu Sendiri Dan Tidak Dirasakan Oleh Orang Lain Ataupun Keluarga Ataupun Perawat Yang Merawat Namun Kita Sebagai Perawat Ataupun Sebagai Anggota Keluarga Tentunya Kita Tahu Ekspresi Yang Disampaikan Atau Ekspresi Yang Muncul Dari Pasien Yang Mengalami Nyeri Biasanya Menyeringai Biasanya Meringis Karena Menahan Sakit Tangannya Akan Mengepal Karena Dia Merasakan Sakit Yang Tidak Tertahan Dahi Biasanya Akan Sedikit Terlihat Kerutan Dan Secara Verbal Tentunya Pasien Akan Merintih Ataupun Mendesis Dengan Rasa Yang Terasa Sakit Sekali Nah Metode Pengkajian Nyeri Di sini Kita Bisa Menggunakan Dengan Visual Analog Scale Untuk Melakukan Penilaan Nyeri Pada Pada Pasien Pasien Masih Bisa Berbicara Tentunya Pasien Kita Minta Untuk Menunjukkan Rentang Angka Nyeri Yang Dirasakan Namun Pada Pasien Yang Sudah Tidak Mampu Menyampaikan Kata-kata Kita Bisa Menggunakan Dengan Melihat Ekspresi Wajah Pasien Pengkajian Selanjutnya Yaitu Pengkajian Tentang Pernafasan Atau Deep Snow Nah Ini Pengertian Ini adalah Suatu Pengalaman Subjektif Dari Ketidak Nyamanan Bernapas Yang Terdiri Atas Sensasi Yang Jelas Secara Kualitatif Dan Bervariasi Intensitasnya Baik Itu Nafasnya Pendek Yang Kita Sebut Dengan Sesak Nafas Nah Metode Pengkajian Yang Kita Lakukan Disini Bisa Dengan Menggunakan Visual Analog Scale Yaitu Dengan Menggunakan Rentang Angka 0 Sampai 10 Sedangkan Secara Perilaku Yang Bisa Kita Lihat Secara Observasi Atau Secara Inspeksi Yang Muncul Pasien Ini Akan Terlihat Mengalami Takip Nu Atau Pernafasan Cepat Dan Lebih Dari Normal Tampak Menggunakan Ortot Bantu Pernafasan Tentunya Dan Ekspresi Muka Tampak Ketakutan Karena Sesak Yang Dia Rasakan Biasanya Disertai Dengan Suara Napas Ini Paradoksal Dan Akan Terdengar Mendengkur Pengkajian Sistem Pernafasan Biasanya Akan Muncul Mual Muntah Ataupun Diari Nah Ini Bisa Kita Tanyakan Secara Subjektif Apakah Pasien Mengeluhkan Ini Ketika Dia Bisa Diajak Bicara Tapi Ketika Pasien Tidak Bisa Diajak Bicara Kita Bisa Melihat Ekspresi Munculnya Mual Munculnya Muntah Nah Ini Bisa Kita Kaji Berapa Frekuensinya Dalam Satu Hari Dia Muntah Berapa Kali Dia Diare Sehingga Ini Kita Bisa Lihat Nanti Di Dalam Dokumentasinya Pada Sistem Konstipasi Disini Atau Sistem Perencanaan Pasien Akan Mengalami Konstipasi Yaitu Buang Air Besar Yang Tidak Sering Atau Sulit BAB Disini Yang Perlu Kita Tanyakan Adalah Berapa Kali Dia BAB Atau Berapa Hari Sekali Dia BAB Dan Konsistensi BAB Seperti Apa Cair K Atau Keras Faktor 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 Resiko Dari Kondisi Konstipasi Ini Banyak Sekali Yang Disebabkan Contohnya Misalnya Karena Asupan Cairan Yang Kurang Serta Adanya Konsumsi Obat-obat Opioid Dan Mobilitas Yang Kurang Jadi Pada Kondisi Pasien Yang Mengalami Bedres Total Ini Biasanya Akan Mengalami Kesulitan Untuk BAB Kita Lanjutkan Pada Pengkajian Anorexia Masih Pada Sistem Pencernaan Yaitu Kehilangan Napsu Makan Atau Kesukaran Makan Perlu Kita Tanyakan Tentang Faktor Pemicu Daripada Anorexia Itu Sendiri Serta Kebiasaan Pola Makan Pasien Kita Bisa Menanyakan Kepada Anggota Keluarga Ataupun Kepada Pasien Apabila Pasien Itu Masih Sadar Delirium Merupakan Penurunan Akut Dan Relatif Tiba-tiba Pada Fokus Perhatian Persepsi Serta Kognitif Ini Disini Ada Intervensi Umum Pada Pasien Terminal Kita Bisa Melakukan Pemerisaan Analisa Gas Darah Dimana Aksi Yang Dimunculkan Adalah Dihentikannya Menggunakan Metode Yang Tidak Invasif Yaitu Saturasi Oksigen Perifer Lewat Oksimetri Nadi Dan Rasional Daripada Intervensi Ini Adalah Metode Non Invasif Yang Diperkirakan Dapat Diandalkan Dan Tidak Nyeri Untuk Intervensi Umum Pasien Dan Terminal Nanti Kita Bisa Pelajari Bersama Sama Di Dalam Slide Yang Sudah Disiapkan Oke Kita Akan Masuk Ke Persiapan Alat Pada Pasien Menjelang Ajal Atau Pendampingan Pasien Sakaratul Mau Alat Yang Harus Kita Persiapkan Disini Adalah Menyediakan Tempat Tersendiri Atau Jauh Dari Keramaian Jauh Dari Kebisingan Sehingga Pasien Merasa Nyaman Dimana Di lingkungan Disitu Yang Harus Kita Siapkan Adalah Alat Oksigen Yang Harus Kita Pasang Pada Pasien Baik Dia Itu Mau Ataupun Tidak Tetap Kita Berikan Untuk Pemasangan Oksigen Alat Resusitasi Tentunya Sudah Ada Untuk Kegawat Daruratannya Ketika Pasien Ini Ada Di Rumah Sakit Ketika Dia Di Rumah Tentunya Alat Resusitasi Dan Oksigen Ini Pasti Tidak Ada Tapi Kita Bisa Siapkan Untuk Oksigen Kalau Kondisi Pasien Memang Sesat Alat Pemerisaan Vital Sain Pinset Kasa Air Matengkom Ataupun Gelas Untuk Membasahi Bibir Pada Kondisi Pasien Yang Tadi Kita Sampaikan Dia Mengalami Haus Atau Tanas Perkembangan Daripada Pasien Nah Prosedurnya Yang pertama Kita Tentunya Beritahu Keluarga Tentang Tindakan Yang Akan Dilakukan Kita Dekatkan Alat Kepada Pasien Serta Memisahkan Pasien Dengan Pasien Yang Lainnya Mengizinkan Pada Keluarga Untuk Mendampingi Pasien Dan Tidak Boleh Meninggalkan Pasien Sendirian Pada Kondisi Sakaratul Maut Membersihkan Pasien Dari Keringat Karena Pasien Tadi Merasakan Panas Jadi Kalau Perlu Kita Berikan Kenyamanan Dengan Selalu Mengelap Keringat Yang Keluar Dari Pasien Tidak Berbicara Dengan Suara Yang Keras Ataupun Kita Bersendagurau Di Sekitar Pasien Membantu Melayani Dalam Upacara Keagamaan Apabila Ini Memang Diperlukan Selanjutnya Kita Sebagai Perawat Mengobservasi Tanda-tanda Kehidupan Yaitu Kita Set Terus Menerus Kita Mencuci Tangan Dan Melakukan Dokumentasi Tindakan Nah Ketika Pasien Sudah Meninggal Karena Tadi Kita Perawatan Sakratul Maut Nah Perawatan Jenasa Pada Pasien Setelah Meninggal Ini Adalah Perawatan Pasien Setelah Meninggal Dunia Termasuk Menyiapkan Jenasa Untuk Diperlihatkan Pada Keluarga Tujuannya Yaitu Membersihkan Dan Merapikan Pasien Memberikan Hormatan Terakhir Kepada Sesama Insan Pada Saat Kita Mendengar Pasien Meninggal Maka Atau Pada Saat Kita Mendampingi Pasien Dan Pasien Sudah Mengebuskan Pasien Terakhir Mata Sudah Mediasis Denyut Jantung Sudah Tidak Ada Kalimat Utama Yang Harus Kita Ucapkan Adalah Dengan Menutup Mata Mengusap Matanya Dan Mengucapkan Nah Persiapan Alat Untuk Pasien Perawatan Jenazah Disini Untuk Di rumah Sakit Yang Belum Mau Disucikan Kita Siapkan Perban Ataupun Kasagulu Untuk Melakukan Pengikatan Pada Tangan Diletakkan Di Dada Selanjutnya Untuk Mengikat Kedua Kaki Dan Merapatkan Mulut Dan Mata Yaitu Antara Dagu Ke Arah Kepalan Kita Gunakan Hands Skun Untuk APD Plastik Pembungkus Jenazah Apabila Kondisi Pasien Memang Banyak Mengeluarkan Darah Akan Dibawa Pulang Ke rumah Dan Akan Disucikan Ke rumah Perlu Kita Bungkus Dengan Plastik Pembungkus Jenazah Baju Bersih Gunting Perban Tentunya Perlu Kita Siapkan Ada Waslap Ini Untuk Mengelap Kondisi Pasien Yang Sudah Meninggal Tantong Plastik Kecil Untuk Tempat Perhiasan Kita Perlu Lepas Dan Kita Serahkan Kepada Anggota Keluarga Serta Kartu Identitas Pasien Yang Bisa Kita Tulis Sesuai Dengan Identitas Yang Ada Di Gelang Pasien Dan Kalau Perlu Jam Meninggal Tadi Dijelaskan Dituliskan Di Kartu Identitas Kain Kafan Ini Biasanya Sudah Disiapkan Di Rumah Kapas Lipat Kering Dalam Kom Ini Biasanya Nanti Untuk Membantu Membersihkan Atau Mengelap Daerah-daerah Yang Berlubang Prosedur Kerja Yaitu Memberikan Salam Dan Memperkenalkan Bahwa Anda Adalah Petugas Yang Berwenang Atau Diberi Kekuasaan Pada Keluarga Untuk Memandikan Atau Merawat Jenasa Mencuci tangan Mempersiapkan Peralatan Didekat Pasien Atau Didekat Jenasa Menutup Pintu Dan Menjaga Privasi Pasien Upayakan Disini Dalam Membersihkan Atau Mensucikan Pasien Itu Harapannya Kita Tetap Selalu Menjaga Privasi Menggunakan APD Tentunya Melepaskan Alat Perawatan Yang Dipakai Sepasien Seperti Kateder Impus Dan NGD Memandikan Jenasa Sama Seperti Memandikan Pasien Pasien Dulu Seperti Berwudu Selanjutnya Kita Bisa Dengan Diawali Doa Maka Kita Bisa Membersihkan Dari Bagian Kepala Atau Mulut Hidung Mata Terus Lanjut Ke Bagian Bawah Nah Untuk Bagian Kelamin Atau Bagian Dubur Ini Bisa Dibersihkan Oleh Anggota Keluarga Ataupun Petugas Kesehatan Dengan Sedikit Menekan Daerah Perut Untuk Mengeluarkan Kotoran Yang Selanjutnya Setelah Dibersihkan Mata Sudah Ditutup Telinga Hidung Dan Genitalia Yang Memang Mengeluarkan Cairan Bisa Kita Kasih Kapas Untuk Penghambat Cairan Yang Keluar Merapatkan Kedua Kaki Dengan Pergelangan Jari Ibu Dengan Perban Dan Mengikatkan Kartu Identitas Di Ibu Jari Kaki Tangan Dilipat Di Depan Dada Sesuai Dengan Agamanya Selanjutnya Jenasah Ditutup Dengan Kain Kavan Ataupun Kain Penutup Demikian Tadi Adalah Perawatan Jenasah Yang Akan Kita Praktikan Pada Minggu Yang Akan Datang Minta Tolong Disiapkan Alat-alatnya Sesuai Dengan Agama Islam Tentunya Kita Akan Belajar Perawatan Jenasah Berdasarkan Agama Islam Jadi Tolong Disiapkan Alatnya Dan Kita Akan Praktik Di Laboratorium Oke Sampai Sini Yang Ibu Sampaikan Barangkali Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Kita Akan Lanjutkan Dengan Diskusi Dan Kurang Lebihnya Ibu Mohon Maaf Saya Akhiri Bila Topik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh